Intro Inilah sektor wisata pantai yang selalu menjadi andalan masyarakat Cilacap untuk berlibur. Selain harga tiket yang cukup tergangkau, juga menjadi tempat bermain yang indah bagi keluarga maupun teman. Namun ada yang berbeda pada tahun ini. Pemerintah daerah Cilacap sudah tidak lagi mengelola wisata kawasan pantai mulai dari pantai Teluk Penung hingga ke arah timur pantai Cetis. Kelepasan pengelolaan wisata pantai oleh Pemerintah Cilacap dikarenakan setelah Kodam 4 di Konegoro mencertifikatkan kawasan garis pantai selatan, pengelolaan diambil alih Kodam melalui Koren Jaya Kusuma dan Kodim Cilacap. Sehingga Pemerintah Cilacap sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengelolanya. Mulai dari bulan Januari dan Februari 2019 merupakan masa transisi peralihan pengelolaan. Dan mulai Mar 2019, Pemerintah sudah resmi tidak lagi mengelolanya. Menurut Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Heru Haryanto mengatakan saat ini Pemda berkonsentrasi mengembangkan destinasi wisata di sisi utara Cilacap. Kebanyakan wisata alam seperti juruk, kemandian air panas, dan agrowisata. Itu adalah miliknya Kodam, sehingga barangkali kalau Pemda membangun di sana kurang proporsional. Sehingga kami akan lari pertama ke Jipari, karena kita punya banyak panas. DED-nya sudah kita kembangkan, barangkali sampai dengan angka maksimalnya nanti sampai dengan layak. Kemudian kita akan juga mengharap kita punya pulau, namanya pulau momongan di wilayah Cetis. Itu juga kelihatannya punya prospek, sehingga nanti mungkin selagi didesain, sana berbeda-bedanya belum, namun sudah digunjungi dan sudah kami rencanakan. Sehingga benar-benar di sana juga menjadi sebuah destinasi yang tentunya bisa menjadi senang barangkali. Kemudian yang ketiga, nanti di Majenang, karena sana banyak juruk, beberapa juruk itu di Majenang. Kemudian kita akan membuat destinasi buatan di sana. Misalnya semacam park, semacam kayak di, ya bukan meniru, tapi kelihatannya itu juga banyak ada pendekatan kecerdasan untuk anak, kemudian ada spot, kemudian ada juga sesuatu yang masyarakat bisa rileks, sehingga nanti di Majenang kita akan membuat BMD Park.